Oke cuy, balik lagi sama gue Gany Di depan kita sekarang sudah ada satu buah PC yang kita rakit kemarin Ini adalah 5600G ya prosesornya Ryzen 5 5600G Mobonya B550M Pro 4 RAM-nya 2x4GB Di video kali ini gue mau sharing aja tentang gimana sih caranya Ngeganti VRAM-nya temen-temen ya Setting VRAM-nya untuk pembagian grafik Ya gitu, dari RAM-nya Soalnya yang gue dapet ini, si 5600G ini Setting VRAM-nya tidak auto temen-temen Gue nggak ngerti atau gimana Biasanya kalau rakit Ryzen 3 3200G atau Ryzen 5 3400G Setting VRAM itu udah auto Misalnya RAM-nya 8GB, 6GB buat ke prosesor 2GB untuk ke grafik gitu Nah, sedangkan yang 5600G yang gue dapet ini Settingannya tidak auto seperti itu Jadi masih VRAM-nya itu 512MB doang temen-temen Tidak 2GB atau tidak auto mengikuti si RAM-nya Dan di video kali ini Yaudah, gue akan tunjukin gimana sih setting VRAM-nya Ini kita nyalain dulu Lalu masuk ke BIOS dengan pencet Delete ya, ini ditungguin aja Lama cepatnya tergantung dari Speed PC kalian Oke Nah, ini kita sudah masuk di BIOS ya Temen-temen Ini gue rapihin dulu biar enak ngeliatnya ya Oke Miring dikit nggak apa-apa ya Yang penting polanya Nah Oke Pertama, ini adalah tampilan BIOS-nya ya Tuh B550, 56G dan RAM 2x4GB, 256G Kemarin juga di nanya Bang, setting VRAM-nya caranya gimana? Nah, oke di video ini Pertama masuk dulu ke tab Advanced Oke Nah Di bagian sini, langsung aja ke bawah Cari AMD CBS Terus pilih yang NBIO Common Option Das Lalu GFX Configuration Das Nah, di sini Gue nggak ganti yang IGPU Configuration-nya Biarin aja UMA Specified Terus UMA Frame Butter Size-nya itu dipilih Nah Ini udah gue ganti ke 2GB temen-temen ya Pada saat awalnya itu ada di sini 5GB Jadi Kalau misalkan awalnya kalian 5GB Ganti aja ke 2GB gitu loh Gue saran sih Walau RAM lo 2x8 Atau 2x4 Ya 2GB juga untuk Apu itu udah lebih dari cukup gitu loh Kalau lo bablasin sampai ke sini Gue nggak tau deh bagaimana nasibnya Tapi kalau gue Paling pake yang di 2GB Aja ya temen-temen Oke Segitu aja Sebenernya cara ganti VRAM-nya cukup Gampang Kalau udah gini tinggal pencet F10 Nih Save and exit Atau bisa ke bagian exit Di pojok kanan Terus save Change and exit Itu sama aja Kalau mau cepet tinggal F10 Kalau udah tinggal Ya selalu tunggu Nyala lagi PC-nya Oke Sekian dari gue Segitu aja tentang Cara ganti VRAM Semoga bermanfaat Terima kasih